Itu benar, keduanya berada di puncak alam pendeteksi roh, tapi budidaya siahe sedikit lebih tinggi. Dia seharusnya mampu menekan Lin Suan. Saya kira tidak. Sampai sekarang, Lin Suan telah mengalahkan lawannya dengan satu gerakan. Tidak mungkin untuk menentukan kekuatan sebenarnya. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka menebak-nebak siapa yang akan memenangkan kompetisi ini. Namun, selama diskusi, mereka menyadari bahwa keduanya sangat kuat. Mereka tidak bisa menebak siapa yang akan menang. Wajah siahe dingin saat dia perlahan berjalan ke atas panggung. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu membandingkan dirimu denganku? Siahe berteriak dengan dingin. Aku akan memberimu satu kesempatan. Keluar dari sini, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Penampilan siahe cukup mendominasi. Lin Suan mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak mengenal siahe. Biarpun dia ingin menantangnya, tidak perlu mempermalukannya seperti ini. Namun, karena siahe melakukan ini, dia harus membayar harga yang sesuai. Lalu, ada sedikit rasa dingin di matanya. Minta maaf, atau tanggung konsekuensinya. Hahaha, siahe tertawa liar. Anda. Nak, jangan berpikir bahwa mengalahkan seniman bela diri rilem pendeteksi roh puncak adalah sesuatu yang luar biasa. Di mataku, kamu bahkan tidak layak membawa sepatuku. Tawa siahe bergema di sekitarnya, suaranya penuh arogansi dan penghinaan. Kerumunan di bawah sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka suasananya akan begitu mencekam. Anggota keluarga Wang merasa lega dan tersenyum. Penampilan siahe cukup menunjukkan bahwa ia cukup percaya diri untuk memenangkan pertandingan ini. Nan Gong Seh dan Mutiara Hitam merasa gugup. Meskipun Lin Suan kuat, lawannya juga tidak lemah. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Di tribun VIP, Blackwood Mountain melihat ke panggung dan mencibir. Pencuri terkutuk, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan kali ini. Lin Suan memandang siahe yang arogan dan menggelengkan kepalanya. Karena kamu begitu keras kepala, jangan salahkan aku. Hentikan omong kosong itu. Mati, siahe dia mencibir. Tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dia menyerang Lin Suan seperti sambaran petir perak. Dalam sekejap, pedang fleksibel peraknya terhunus dan diputar di udara seperti ular berbisa. Udaranya seperti selembar kain, tanpa ampun dibelah dan dihamburkan ke samping. Energi yang sangat lembut dan aneh beredar di dalam cahaya pedang. Tidak bagus, serangan aneh itu lagi. Semua orang berseru. Siahe telah menggunakan serangan energi tersembunyi semacam itu sejak awal. Niatnya sangat jelas. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan menyingkirkan Lin Suan sesegera mungkin untuk membuktikan kekuatannya. Cahaya pedang perak menyala dan langsung tiba di depan Lin Suan. Lin Suan tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, senyuman dingin muncul di wajahnya. Sebelumnya, ketika dia berada di bawah panggung, dia telah mengetahui serangan siahe dan telah menemukan cara untuk menghadapinya. Oleh karena itu, serangan energi aneh yang tersembunyi ini sama sekali bukan ancaman baginya. Petir emas di tubuhnya menghilang dan digantikan oleh aliran udara hijau yang berputar dengan cepat. Lengan Lin Suan bergerak, dan udara di sekitarnya dengan cepat berputar. Membentuk pusaran besar. Munculnya pusaran tersebut menyebabkan angin dan awan di sekitarnya berubah. Pada saat yang sama, itu menciptakan kekuatan aneh yang mendekatkan segala sesuatu di sekitarnya. Di udara, cahaya pedang perak diganggu oleh kekuatan ini dan langsung melesat menuju pusaran. Tidak lama kemudian, pedang perak itu memasuki pusaran. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan langsung menghancurkan energi tersembunyi. Merasakan hilangnya energi tersembunyi, ekspresi siahe akhirnya berubah. Energi tersembunyi ini terkait dengan metode kultivasi yang dia praktikan. Ia bisa menembus semua pertahanan dan langsung menyerang tubuh seniman bela diri. Cara kultivasi ini bisa dikatakan sangat jahat dan keji. Serangannya juga sangat cepat dan ganas. Setiap kali menyerang, ia bisa mengalahkan musuh. Ini juga alasan mengapa siahe begitu sombong. Tapi sekarang, energi tersembunyi yang dia banggakan telah hancur. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa terima sama sekali. Beruntung, anak ini pasti beruntung. Siahe berpikir sendiri sambil menarik pedangnya dan mundur ke tempat yang aman. Menurutnya, serangan tadi pastilah sebuah kecelakaan. Kalau tidak, dalam keadaan normal, tidak ada yang bisa menghancurkan energi tersembunyinya. Huff, aku tidak percaya kamu bisa seakurat itu setiap saat. Siahe mendengus dingin. Kali ini, aku akan membiarkanmu merasakan keahlian pamungkasku. Sembilan pedang ular perak misterius. Pedang panjang berwarna perak melonjak seperti ular beludak perak. Saat pedang ki bergerak, pedang itu mengembun menjadi hantu perak besar yang memancarkan aura dingin. Di atas hantu perak itu, ada serangan energi tersembunyi yang lebih dingin dan menyeramkan. Tidak ada gunanya. Semua seranganmu tidak berguna untukku. Suara linsuan dingin. Aliran udara hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Konsep angin mengikuti, menyebabkan ruang di sekitarnya mengembun. Kemudian, udara dalam jarak sepuluh kaki dari linsuan dengan cepat mengalir sesuai dengan pikirannya. Arus udara di segala arah berbeda, aneh dan tidak dapat diprediksi. Di bawah pengaruh konsep angin, seluruh ruangan seperti gelombang arus bawah, sangat berbahaya. Setiap arus udara sangat berbahaya. Tidak hanya memiliki aura yang cepat dan menggigit di permukaan, tetapi juga membawa jejak kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dalam kegelapan. Apa? Dia juga tahu cara mengendalikan energi tersembunyi. Bagaimana ini mungkin? Xia dia terkejut. Dia ingin mundur dan menyerang, tapi linsuan tidak memberinya kesempatan. Arus udara di sekitarnya melonjak, membentuk ruang aneh yang langsung menarik siahe masuk. Saat berikutnya, siahe terperangkap dalam pusaran besar. Segera, dia merasakan arus bawah yang deras mengalir ke tubuhnya, menyebabkan dia merasakan sesak napas yang kuat. Faktanya, badai spasial bahkan menekan kekuatan tersembunyi dari bayangan peraknya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tidak hanya itu, bila angin hijau besar muncul di sekelilingnya, mereka setajam senjata bejewelet. Di bawah dukungan konsep angin, bila angin yang tak terhitung jumlahnya menyerang, langsung merobek hantu perak itu. Dalam sekejap, hati siahe bergetar. Wajahnya menjadi pucat, dan darahnya mendidih. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah saat tubuhnya terbang mundur. Apa? Xia dia terluka. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Awalnya, mereka mengira ini akan menjadi pertarungan sengit antara naga dan harimau. Mereka bahkan berpikir bahwa Lin Suan tidak akan bisa menang dan akan ditekan oleh siahe. Namun, mereka tidak berpikir bahwa orang yang ditekan adalah siahe, dan hasilnya akan ditentukan dalam satu gerakan. Lin Suan ini terlalu kuat. Dia benar-benar bisa menekan serangan aneh siahe. Usaran hijau apa itu? Ini sangat menakutkan. Itulah konsep angin. Saya tidak menyangka anak itu menguasai konsep angin. Tidak heran dia begitu kuat. Seru seorang ahli. Jadi itu sebuah konsep. Pantas saja dia bisa menekan energi tersembunyi siahe. Nan Gong seh kaget. Konsepnya sangat misterius. Seniman bela diri normal tidak dapat memahaminya. Hanya beberapa orang jenius yang tiada tarannya yang dapat memahaminya. Selain itu, setiap seniman bela diri yang memahami suatu konsep akan memiliki kekuatan serangan yang meningkat pesat, jauh melebihi yang lain. Sekarang, tampaknya Lin Suan adalah seniman bela diri jenius seperti itu. Nak, dia benar-benar memahami sebuah konsep. Wajah Hei Musan dingin. Orang jenius seperti itu tidak bisa dimanfaatkan oleh keluarga Hei Muku. Dia harus dilenyapkan. Nada suaranya penuh dengan niat membunuh. Seniman bela diri keluarga Wang bahkan lebih marah lagi. Wajah mereka muram. 582 Awalnya, mereka berpikir bahwa dengan bantuan siahe, tidak akan ada kesalahan dan mereka akan mampu mengalahkan Lin Suan. Namun, mereka tidak menyangka hasilnya justru sebaliknya. Lin Suan tidak hanya mengalahkan siahe, tetapi dia juga menampilkan konsep angin. Bahkan keluarga Wang mereka tidak memiliki banyak pemuda jenius seperti dia. Siahe setengah berlutut di tanah, menggunakan pedang perak fleksibelnya untuk menopang dirinya sendiri. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan dia terlihat sangat sedih. Sial, itu sebenarnya konsep angin. Pantas saja ia bisa menembus energi tersembunyi ular misteriusku. Wajah siahe galak dan matanya dipenuhi niat membunuh. Citra seorang jenius tampan yang dia bangun sekarang hancur total, dan orang yang menyebabkan ini adalah bocah tercela di depannya. Namun, dia tidak berpikir jika dia tidak begitu sombong dan menghina Lin Suan, dia tidak akan berakhir seperti ini. Pada saat ini, siahe sudah menjadi gila. Matanya merah saat dia melihat Lin Suan dan meraum dengan marah. Kemudian, dia menggunakan teknik kultifasinya untuk menekan lukanya dan berdiri dengan susah payah. Nak, kamu berani menyakitiku. Kamu mati. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Jangan mengira kamu bisa sombong hanya karena kamu punya konsep. Di hadapanku, kamu tidak punya kualifikasi untuk sombong. Nada suara siahe sangat galak. Kemudian, dia menggunakan pedangnya yang fleksibel untuk membelah telapak tangannya. Darah mengalir keluar dan melilit pedang perak fleksibel itu. Kau benar-benar membuatku marah. Hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Siahe mengungkapkan senyuman kejam. Di sebelahnya, pedang fleksibel perak terbungkus darahnya. Kemudian, dengan suara isapan, semua darah tersedot ke dalam pedang fleksibel perak. Kemudian, pedang fleksibel berwarna perak itu berguling dan berputar. Akhirnya, ia tampak hidup dan berubah menjadi ular perak sepanjang tiga kaki. Mata peraknya terasa dingin saat ia menjentikkan lidahnya. Pergi dan bunuh dia, siahe menunjuk ke arah Lin Suan dan meraum. Tiba-tiba, pedang perak fleksibel itu sepertinya telah menerima semacam perintah. Mata dinginnya menatap Lin Suan. Lalu, seperti sambaran petir perak, dia menghilang. Kecepatannya sangat cepat. Di saat yang sama, aura dingin menyebar. Ketika para prajurit di barisan depan merasakan aura ini, tubuh mereka gemetar dan terus mundur. Aura ini terlalu menyeramkan, membuat seluruh orang merasa tidak nyaman, seolah-olah mereka sedang menjadi sasaran sesuatu. Untuk sesaat, Lin Suan juga memiliki perasaan yang sama, seolah ada sepasang mata yang menatapnya. Perasaan ini sangat tidak nyaman, tapi dia segera mendengus dingin. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya melonjak, dan arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, membentuk arus yang deras. Pada saat ini, konsep angin ditampilkan sepenuhnya olehnya. Gumpalan aura angin melayang di sekelilingnya, dan dibawa pengaruh jiwa pedang Lai Dalong, gumpalan itu dengan cepat membentuk pusaran hijau. Ini adalah serangan yang dia bentuk dengan meniru pedang melahap. Tiba-tiba, kekuatan melahap yang kuat terbentuk di sekelilingnya, seolah-olah akan melahap segalanya. Meskipun kekuatan ini tidak bisa dibandingkan dengan pedang melahap yang asli, kekuatannya masih luar biasa. Bagaimanapun, dia memiliki jiwa pedang naga besar sebagai fondasinya, dan konsep angin linsuan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, monyet api. Oleh karena itu, langkah ini dapat dikatakan sangat berguna. Ular perak itu awalnya sangat ganas, tetapi tiba-tiba, ia ditarik oleh kekuatan melahap, dan ekspresi panik muncul di wajahnya. Selanjutnya, tekanan dari jiwa pedang naga besar menyebabkan ular perak kecil itu meredup secara signifikan. Linsuan menggunakan jarinya sebagai pedang, dan lampu pedang hijau muncul di ujung jarinya. Pembunuh angin. Cahaya pedang menebas seperti embusan angin. Pedang ini sangat halus, seperti kijang yang menggantung tanduknya. Sungguh luar biasa. Dalam sekejap, ular perak itu terpotong menjadi beberapa bagian. Ular perak ini dibentuk oleh siahe menggunakan darah esensinya untuk mengaktifkan teknik rahasia. Setelah terbunuh, siahe secara alami mendapat serangan balasan dari teknik tersebut, dan dia segera memuntahkan darah lagi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa secara pribadi menghancurkan serangan teknik rahasia saya? Wajah siahe dipenuhi kegilaan, dan dia terus-menerus merobek rambutnya. Dia sekarang tampak seperti orang gila. Tidak ada jalan lain, pemandangan ini terlalu sulit dipercaya baginya. Kita harus tahu bahwa serangan teknik rahasianya sangat dahsyat, dan bahkan bisa mengalahkan ahli di puncak alam pendeteksi roh. Namun, serangan sekuat itu sepertinya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Lin Suan. Dia tidak bisa menerima perbedaan kekuatan yang sangat besar ini. Lin Suan mencibir. Kamu pikir kamu layak disebutkan sejajar denganku dengan sedikit kekuatan ini? Aku akan memberimu dua pilihan, tersesat atau dijatuhkan olehku. Suara Lin Suan sangat dingin, seperti pedang tajam yang menebas. Tubuh siahe menegang, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Sebelum kompetisi, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Lin Suan, jadi dia segera menghina Lin Suan dengan kata-katanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawannya sama sekali, dan lawannya akan membalas kata-kata yang sama seperti yang dia ucapkan kepadanya. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Dia hanya menamparkan wajahnya sendiri. Untuk sesaat, siahe berada dalam dilema. Wajah tampannya berubah tak bisa dikenali lagi, dan yang dia inginkan hanyalah menemukan lubang untuk dijelajahi. Semua orang juga tercengang. Mereka awalnya mengira ini akan menjadi pertarungan sengit antara naga dan harimau. Namun, mereka tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu kuat, dan dia langsung menekan siahe sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Tidak hanya itu, siahe juga menanggung akibat dari kekurang ajarannya sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Siahe ini benar-benar tidak beruntung. Dia sangat kuat sebelumnya, tapi siapa sangka dia akan kalah telak. Huh, sepertinya orang tidak boleh terlalu sombong, atau mereka tidak akan tahu kapan mereka akan ditampar wajahnya. Dan itu adalah tipe yang menamparkan wajahnya sendiri, terlalu cemberut. Semua orang berdiskusi, dan ada sedikit ejekan dalam kata-kata mereka. Mereka hanya penonton, jadi tentunya harus mendukung yang kuat. Terlebih lagi, sikap arogansi siahe telah membuat mereka sangat tidak bahagia. Wajah keluarga uang muram dan jelek. Siahe adalah seorang ahli yang telah menghabiskan banyak uang untuk disewa guna menghancurkan rekor semua kemenangan Lin Suan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ahli di mata mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan dipukuli habis-habisan. Sampah, kamu hanya sampah. Anda bahkan tidak dapat melakukan hal kecil dengan baik. Di lantai dua, tetua berpakaian hitam itu sangat marah, dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Aura ini hanya melayang di sekelilingnya dan tidak menyebar. Kalau tidak, seluruh arena tidak akan mampu menahannya. Elder, ini memang kesalahan saya kali ini. Saya akan mengatur agar orang-orang datang, kata pria parubaya itu dengan suara gemetar. Pergilah, jangan cari orang luar kali ini. Panggil ahli keluarga kita. Anak ini agak aneh. Aku khawatir prajurit biasa tidak akan mampu menanganinya. Jika kamu melakukan kesalahan lagi kali ini, jangan datang menemuiku. Ya, tubuh pria parubaya itu bergetar, dan dia dengan cepat mundur. Di arena, wajah Siahe terlihat garang, dan hatinya tidak rela. Dia masih ingin mengulur waktu, tapi Lin Suan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia melintas di depannya dan menendangnya keluar arena. 583. Celepuk. Tendangan ini penuh kekuatan. Lin Suan tidak menahan diri sama sekali. Siahe terbang keluar dan jatuh tertelungkup. Melihat postur Siahe, penonton pun tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawa itu, Siahe sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia memuntahkan darah lagi dan pingsan. Teman-teman, bawa dia pergi. Jangan membodohi dirimu sendiri di sini. Wasit berjubah merah mendengus, sedikit rasa kesal di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah menemukan seorang ahli di keluarganya, tetapi dia tidak menyangka dia akan menjadi sampah yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sebenarnya di mata orang normal, Siahe memang ahli. Namun, dia telah bertemu Lin Suan. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Kita harus tahu bahwa Lin Suan telah membunuh seniman bela diri rilem pendeteksi roh puncak sebelumnya. Dia bisa dikatakan sangat kuat. Terlebih lagi, jika ini adalah pertandingan normal, Siahe tidak akan kalah telak. Namun, dia mengandalkan kekuatannya dan sangat sombong. Dia telah menghina Lin Suan pada awalnya, itulah sebabnya dia berakhir seperti ini. Dapat dikatakan bahwa dia lah yang menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri. Setelah mengalahkan Siahe, Lin Suan menang lagi. Dia telah menang enam kali berturut-turut sekarang. Kerumunan orang terkejut. Mereka semua berteriak dengan gila-gilaan. Menyenangkan, terlalu mengasihkan. Mereka sudah lama tidak melihat pertandingan seru seperti ini. Lin Suan terlalu kuat. Setiap kali lawan kuat baru muncul, dan semua orang mengira dia akan kalah. Lin Suan akan mengalahkan mereka dalam satu pukulan. Menonton pertandingan Lin Suan, suasana hati semua orang sepertinya berfluktuasi antara gunung dan lembah. Itu sangat menarik. Kemenangan berturut-turut. Kemenangan berturut-turut. Semua orang berteriak dengan gila. Sekarang, mereka mengerti bahwa janji Lin Suan untuk sepuluh kemenangan berturut-turut bukanlah lelucon. Itu benar-benar bisa terjadi. Lin Suan telah menang enam kali berturut-turut. Dia hanya perlu mengalahkan empat orang lagi untuk mencapai sepuluh berturut-turut. Sepuluh kali berturut-turut? Hal ini jarang terjadi dalam sejarah kolosseum keluarga Wang. Kita harus tahu bahwa pertarungan seorang seniman bela diri sangat membebani pikiran dan kekuatan mereka. Seniman bela diri normal akan kelelahan setelah dua atau tiga pertandingan, apalagi sepuluh pertandingan berturut-turut. Lin Suan, sebaliknya, berbeda. Dia menyelesaikan setiap pertandingan dalam satu gerakan, dan tidak menggunakan banyak stamina sama sekali. Selain itu, klan Wang tidak tahu apa yang mampu dilakukan Lin Suan. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu berapa batas kekuatannya. Namun, meskipun semua orang berteriak dengan gila, mereka tahu di dalam hati bahwa tidak akan mudah bagi Lin Suan untuk mencapai sepuluh kemenangan berturut-turut. Dalam pertandingan berikutnya, keluarga Wang pasti akan mengirimkan ahli sejati mereka untuk menghentikan Lin Suan memperoleh kemenangan berturut-turut. Selain itu, arena pertempuran keluarga Wang memiliki seorang seniman bela diri di batas alam pendeteksi roh yang mengawasinya. Itu adalah seorang ahli sejati. Dengan ahli seperti itu, kemungkinan besar tidak ada yang bisa meraih sepuluh kemenangan berturut-turut. Dari sudut pandang mereka, meskipun Lin Suan kuat, tidak mungkin baginya untuk melawan seorang seniman bela diri di batas alam pendeteksi roh. Ini karena para ahli tersebut sudah berada di puncak alam pendeteksi roh. Hanya kultifator dengan level yang sama yang bisa mengalahkan mereka, dan yang lain tidak punya peluang sama sekali. Enam kemenangan berturut-turut Lin Suan menyebabkan keributan besar. Hal ini tidak hanya mengejutkan seniman bela diri di sekitarnya, tetapi juga membuat marah keluarga Wang. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengirimkan ahli klan mereka kali ini. Segera, seorang pemuda yang dingin memasuki arena. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Nak, kamu berani membuat masalah di keluarga Wang kami. Hari ini, kamu tidak akan bisa pergi. Nada suara pemuda itu dingin, seperti angin dingin yang bertiup lewat. Kemudian, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, dan lampu hijau muncul di tubuhnya. Cahaya itu sangat kabur, dan dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya tampak sangat halus. Terlebih lagi, udara di sekitarnya menjadi berat. Jejak arus udara yang sangat cepat berputar dengan cepat, membentuk banyak bila angin besar yang melayang di depannya. Konsep angin. Ini adalah konsep angin. Dia adalah Wang Feng, jenius bela diri keluarga Wang. Dia juga seorang kultifator konsep angin. Saya tidak menyangka mereka akan mengirimnya keluar kali ini. Sepertinya keluarga Wang akan serius. Keduanya adalah penggarap konsep angin. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat. Sulit untuk mengatakannya. Gerakan Lin Suan terlalu cepat, dan tidak mungkin untuk melihat seberapa kuat dia. Namun, dikatakan bahwa jenius keluarga Wang sudah memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang konsep angin. Saya khawatir Lin Suan tidak akan beruntung. Tidak hanya budidayanya berada di puncak alam pendeteksi roh, tetapi konsep anginnya juga sangat kuat. Ini telah sepenuhnya melampaui Lin Suan. Koloseum keluarga Wang memang tidak bisa dianggap enteng. Mereka menemukan cara untuk menekan Lin Suan begitu cepat. Ya, aku khawatir Lin Suan tidak akan beruntung kali ini. Banyak orang khawatir karena Wang Feng terlalu kuat. Selain itu, dia telah memahami konsep yang sama dengan Lin Suan. Ia bisa dikatakan sebagai lawan yang sangat kuat. Huh, bocah nakal, kamu pasti mati. Wang Feng sangat galak, dan sedikit senyuman jahat muncul di sudut mulutnya. Konsep angin, menarik. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka keluarga Wang akan menemukan seniman bela diri dengan konsep yang sama dengannya. Namun, dia tidak khawatir sama sekali karena konsepnya telah melampaui pihak lain. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Adapun budidaya pihak lain, dia langsung mengabaikannya. Ada banyak lawan yang lebih kuat dari Wang Feng, tetapi orang-orang itu bukanlah lawannya, apalagi Wang Feng di depannya. Melihat senyum provokatif Lin Si, wajah Wang Feng langsung tenggelam. Kamu hampir mati, tapi kamu masih berani memasang senyuman seperti ini. Kamu benar-benar lelah hidup, suara Wang Feng sedingin es. Aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan mengupas dagingmu sedikit demi sedikit selagi kamu masih hidup. Aku akan memberitahumu bahwa menyinggung keluarga Wang adalah pilihan paling bodoh. Hentikan omong kosongmu. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Suara Lin Suan membawa sedikit kemalasan, seolah dia tidak peduli sama sekali. Di bawah panggung, ketika keluarga Wang melihat penampilan Lin Suan, mereka semua menyeringai. Pria parubaya itu bahkan mendengus dingin. Kamu berani meremehkan Wang Feng. Kamu benar-benar mencari kematian. Dia bukan anjing atau kucing sembarangan, tapi seorang jenius sejati dalam keluarga. Kekuatan Wang Feng cukup untuk menduduki peringkat lima besar di keluarga Wang mereka. Dia bisa dikatakan sangat kuat. Apalagi dia bahkan memahami konsep angin. Agaknya, berurusan dengan Lin Suan adalah masalah yang mudah. Di kursi, Nan Gong Se dan Black Pearl sama-sama terlihat khawatir. Mereka juga telah mendengar reputasi Wang Feng. Pihak lain jelas bukan orang biasa. Orang itu tidak akan kalah, kan? Tidak, aku harus mengubah taruhannya. Mutiara hitam tampak khawatir. Apa yang dia khawatirkan bukanlah keselamatan Lin Suan, tetapi batu roh miliknya. Kemenangannya sebelumnya telah memungkinkannya mengumpulkan ratusan ribu batu roh, yang sepuluh kali lebih besar dari jumlah aslinya. Jika dia kalah dalam pertandingan ini, seluruh tabungannya sebelumnya mungkin akan habis sepenuhnya. Pada saat itu, kegembiraannya akan sia-sia. Tidak, jangan bergerak. Saya percaya pada saudara Lin, saudara Lin. Nan Gong Se berkata dengan suara yang dalam. Dia selalu sangat percaya diri dengan penglihatannya. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Wang Feng sangat kuat, menurutnya potensi Lin Si masih tidak terbatas. Selain itu, dia masih belum mengetahui keuntungan Lin Si. Huff, aku akan percaya bajingan kecil ini kali ini. Jika dia kehilangan uang, kalian berdua akan menunjukkannya padaku. Mutiara hitam mengatupkan giginya dan berkata sambil melambaikan tangan kecilnya. 584 Di tribun, aliran ki biru di tubuh Wang Feng berputar cepat, membentuk beberapa bila angin besar. Masing-masing panjangnya sekitar 30 meter. Bila angin ini terhubung bersama, membentuk serangan aneh, dengan cepat membunuh Lin Suan. Kekosongan itu terbelah seolah-olah terkoyak tanpa ampun. Aliran ki di sekitarnya berputar cepat, menutup segala arah. Aura mengerikan menyebar, membuat semua orang bergidik. Melihat ini, semua orang di keluarga Wang menghela nafas lega. Mereka dapat melihat bahwa mentalitas angin Wang Feng jauh lebih kuat daripada mentalitas Lin Suan. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa mentalitas angin Wang Feng pasti berada di atas mentalitas Lin Suan. Bajingan kecil, kamu berani memprovokasi keluarga Wang. Kali ini, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Semua orang di keluarga Wang mencibir. Lin Suan mengangkat alisnya sedikit. Kekuatan Wang Feng jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tampaknya konsep angin Wang Feng telah mencapai 70%. Selain itu, Wang Feng menggunakannya dengan sangat bebas, jauh melampaui rata-rata kultifator. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan bisa memblokir bila angin ini. Namun, Lin Suan berbeda. Dia tidak takut sama sekali. Dia juga menggunakan mentalitas anginnya. Aliran kidi sekitarnya berputar dan bersinar terang, dengan cepat membentuk bunga teratai biru, mekar di depannya. Teratai biru besar itu sebesar rumah. Setiap kelopaknya jernih, memancarkan aura angin kencang. Teratai biru berputar dan menyebarkan cahaya, membentuk layar cahaya, menghalangi bila angin di depannya. Ding-ding, ding-ding. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya menghantam layar cahaya, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Suaranya seperti benturan logam, sangat memekatkan telinga. Eh, dia memblokirnya. Semua orang di bawah terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan memblokir serangan Wang Feng. Ini sedikit di luar dugaan mereka. Hanya tipuan kecil. Wang Feng melihat serangannya diblokir, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia memperlihatkan senyuman yang lebih lebar. Ini hanyalah serangan biasa darinya, jadi tidak mengherankan jika serangan itu diblok oleh lawannya. Selain itu, dia percaya bahwa Lin Suan pasti menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan biasa. Terlebih lagi, layar cahayanya bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Bagaimana pertahanan kecil itu bisa menghalangi serangan berikutnya? Nak, jika ini kekuatanmu, maka kamu bisa mati. Wang Feng menyeringai. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu merasakan ketakutan. Begitu dia selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan menyebarkan konsep angin. Itu berputar cepat di depannya dan mengembun menjadi bentuk busur dan anak panah. Busurnya sangat sederhana dan tanpa hiasan. Cahaya jernih berputar di sekelilingnya, menandakan kehebatannya. Di permukaannya terdapat pola-pola aneh yang memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Aura yang menakutkan. Apa itu? Semua orang menghela nafas. Mereka melihat busur dan anak panah hijau, terus-menerus gemetar. Bersihkan busur angin. Seseorang berseru. Seharusnya, ini adalah keterampilan pamungkas yang hanya bisa dilakukan ketika konsep angin seseorang telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Saya tidak menyangka Wang Fengzong memiliki keterampilan seperti itu. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari klan Wang. Anggota keluarga Wang melihat ke arena dan tersenyum. Fengher sebenarnya menggunakan busur angin jernih. Bukankah itu membuat sebuah gunung dari sarang tikus mondok? Tanya seorang murid klan Wang. Tidak ada apa-apa. Tepat pada waktunya untuk memberitahu bocah ini kekuatan sebenarnya dari murid-murid Wang klan kita. Tria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Di atas panggung, Wang Feng memegang clear windbow, dan auranya menjadi sangat kuat. Bocah, mati di bawah busur angin jernih sudah cukup untuk membuatmu bangga. Setelah mengatakan ini, dia memegang busur di tangan kirinya. Konsep angin berputar, membentuk panah hijau lainnya. Akhirnya, dia menunjuk linsuan, dan niat membunuh yang mengerikan melonjak dari tubuhnya. Begitu aura ini muncul, ia langsung menyapu ke segala arah. Aura menakutkan menyelimuti seluruh arena. Pada saat ini, semua penonton merasakan gelombang gemetar. Seolah-olah busur dan anak panah diarahkan ke mereka. Terlalu menakutkan. Hanya satu aura saja sudah sangat menakutkan. Busur angin jernih ini terlalu mendominasi. Ya, hanya aura ini saja yang sepertinya mampu merobek segalanya. Mungkin bahkan ahli alam pendeteksi roh pun mungkin tidak akan mampu menahannya, kan? Linsuan itu sudah selesai. Menghadapi serangan semacam ini, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk melarikan diri. Awalnya saya mengira seorang jenius telah muncul dan bisa mematahkan legenda kemenangan berturut-turut. Saya tidak menyangka dia akan jatuh seperti ini. Sayang sekali. Semua orang berdiskusi. Cukup banyak orang yang mencibir, dan beberapa orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Orang-orang dari keluarga Wang mengungkapkan ekspresi jahat. Mereka ingin mengagumi dengan hati-hati saat kepala Lindsay meledak. Hanya dengan begitu mereka bisa menghilangkan rasa cemberut mereka sebelumnya. Di kursi VIP, Blackwood Mountain duduk di tengah. Dia menjabat anggur di tangannya dan menunjukkan senyuman puas. Hei hei, bocah sombong itu akhirnya akan mati. Sepertinya keluarga Blackwood ku tidak perlu melakukan apapun. Ini sangat mudah. Tidak apa-apa. Lagipula seorang jenius yang mati bukanlah apa-apa. Ini adalah konsekuensi dari penolakan keluarga Blackwood. Gunung kayu hitam sangat senang. Selama Lin Suan meninggal, akan ada satu bahaya tersembunyi di hatinya. Melihat Clear Wind Bo, ekspresi Lin Suan menjadi serius. Dia bisa merasakan aura berbahaya darinya. Aura ini telah melampaui konsep angin itu sendiri. Itu karena konsep angin Wang Feng sendiri tidak dapat menampilkan aura seperti itu. Terlebih lagi, pola pada Clear Wind Bo sangat aneh. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditampilkan oleh ahli rilem pendeteksi roh puncak. Nak, asal-muasal busur angin jernih ini agak tidak biasa. Kamu harus berhati-hati. Naga merah bersembunyi di balik lengan bajunya dan berkata. Lin Suan mengangguk. Dia secara alami bisa merasakan bahayanya. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi serius. Dia menggunakan kekuatan jiwanya dan menanamkan secara mendalam penampakan busur angin jernih di benaknya. Kemudian, tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi serangkaian bayangan, menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam sekejap, kecepatan Lin Suan mencapai titik ekstrim. Seluruh panggung dipenuhi dengan bayangannya. Bayangannya sempurna, seolah-olah nyata. Tidak mungkin membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Penonton di bawah panggung berseru. Kecepatan Lin Suan melampaui sebagian besar dari mereka. Bahkan beberapa ahli puncak alam pendeteksi roh mengerutkan kening karena mereka tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Orang-orang dari keluarga Wang semuanya memasang ekspresi serius. Pria parubaya itu dengan dingin mendengus. Aku tidak menyangka teknik gerakan bocah ini begitu aneh. Sayang sekali jika kita membunuhnya secara langsung. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Lalu, mata mereka berbinar. Mereka secara alami memahami kata-kata pria parubaya itu. Jika mereka bisa menangkap Lin Suan, mereka pasti bisa mengetahui apa teknik gerakan ini. Pada saat itu, keluarga Wang mereka akan memiliki teknik rahasia lain. Namun, satu-satunya hal yang membuat mereka khawatir adalah identitas Lin Suan. Identitas pemuda jenius seperti itu mungkin tidak rendah. Oleh karena itu, untuk amannya, mereka hanya bisa membunuh Lin Suan. Jika dia mati di atas panggung, bahkan sekte lawan tidak akan bisa berkata apa-apa. Di atas panggung, Wang Feng melihat sekeliling dengan sedikit rasa jijik di matanya. Bocah tak berguna. Kalau itu orang lain, kecepatan teknik gerakanmu akan menjadi ancaman besar. Tapi melawanku, kamu pasti mati. Karena Clear Window secara otomatis mengunci targetnya. Tidak peduli berapa banyak klon yang kamu miliki, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Dengan itu, Wang Feng mengendurkan tangannya dan panah hijau itu terbang seperti seberkas cahaya. 585 Dalam sekejap, puluhan hantu tertusuk. Namun, lampu hijau tersebut tidak berhenti dan dengan cepat terbang menuju sudut langit tertentu. Disitulah Lin Suan berada. Sudah berakhir, dia sudah dikunci. Seru kerumunan di bawah. Ini buruk. Biarpun dia tidak mati setelah terkena panah ini, dia akan setengah mati. Saya tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu luar biasa. Setelah memenangkan enam pertandingan berturut-turut, dia pada akhirnya akan terjatuh. Sayang sekali. Huh, tidak ada cara lain. Siapa yang menyuruhnya menyinggung keluarga Wang. Keluarga Wang pasti tidak akan membiarkan siapapun memenangkan sepuluh pertandingan berturut-turut. Kerumunan itu menggelengkan kepala dan menghela nafas. Garis cahaya dengan cepat tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Aura yang luar biasa tajam menyelimuti Lin Suan. Lin Suan dengan dingin mendengus. Aura hijau di tangannya bergerak, membentuk cakar naga hijau yang mencengkeram ke depan. Cakar naga ini sangat besar, seolah-olah nyata. Orang bahkan bisa melihat sisik hijau di atasnya. Saat Lin Suan menyerang, ruang di depannya terkoyak. Seluruh ruangan tidak dapat menahannya. Cakar naga hijau terentang, merobek konsep angin lawan dan meraih panah hijau. Apa? Dia telah tertangkap. Penonton kaget. Murid Wang Feng menyusut, menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tahu kekuatan Clear Winbow. Anak panah itu mustahil ditangkap. Bahkan seorang pejuang di batas alam pendeteksi roh tidak akan berani melawan. Dan kini, skill ultimate miliknya telah ditangkap oleh lawannya. Ini membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Mustahil. Tidak ada yang bisa menolak skill pambung kasku. Mimpi? Aku pasti sedang bermimpi. Wang Feng menjerit. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Keluarga Wang bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tahu kekuatan Wang Feng. Mereka bahkan pernah melihat Wang Feng melukai seorang prajurit di batas alam pendeteksi roh dengan satu anak panah. Inilah sebabnya mereka mengirim Wang Feng keluar. Selain itu, mereka yakin selama Wang Feng menyerang, dia pasti bisa menjatuhkan Lin Xuan. Namun, mereka tidak pernah menyangka skill ultimate Wang Feng akan ditangkap oleh lawannya. Mereka sama sekali tidak menyangka akan terjadi kejadian seperti itu. Bocah sialan? Siapa dia yang bisa menangkap busur angin jernih dengan tangan kosong? Cakar naga apa itu? Rasanya sangat nyata. Semua orang di klan Wang mempunyai firasat buruk. Ekspresi mereka muram saat mereka menatap arena. Mereka berharap Wang Feng bisa pulih dari keterkejutannya. Wang Feng memandang Lin Xuan di udara dan menarik nafas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Dia tidak mampu untuk kalah. Pertarungan ini tidak hanya menyangkut reputasi klan Wang, tetapi juga reputasinya sendiri. Jika dia kalah, reputasi keluarga Wang tidak hanya akan ternoda, reputasinya juga akan ternoda. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi seluruh kota pasir hisap mengetahui bahwa dia telah dikalahkan oleh seorang bocah nakal di tahap pertengahan alam pendeteksi roh. Jika itu terjadi, dia mungkin akan mati. Karena itu, dia tidak boleh kalah. Tapi sekarang, hasilnya tidak terlalu buruk. Ini karena pihak lain hanya mengambil Clear Windbow dan tidak menghancurkannya. Meskipun dia terkejut, dia masih bisa mengendalikan Clear Windbow. Wah, aku tidak tahu siapa kamu, dan aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk menangkap skill pamungkasku. Tapi jika kamu berpikir kamu bisa menang seperti ini, maka kamu terlalu naif. Segalanya tidak sesederhana itu. Pertunjukannya akan segera dimulai. Kamu ditakdirkan untuk mati di tanganku. Bersihkan panah angin, meledak. Wang Feng meraung saat dia mengaktifkan teknik rahasia dengan sekuat tenaga. Dia percaya bahwa dengan kekuatan panahnya, dia pasti mampu menghancurkan pihak lain dalam jarak sedekat itu. Terlepas dari apakah pihak lain telah menangkap skill pamungkasnya atau tidak, hasil akhirnya akan tetap sama. Dia masih jenius di keluarga Wang. Dan pihak lainnya sudah mati. Tidak peduli betapa mempesonanya pencapaian pihak lain, orang mati tetaplah orang mati dan tidak lagi menjadi ancaman. Mengikuti perintah Wang Feng, aura busur angin jernih secara bertahap menjadi ganas dan tidak stabil. Seolah-olah bisa meledak kapan saja. Semua orang terkejut dan ekspresi mereka menjadi sangat tegang. Orang-orang dari keluarga Wang juga memasang ekspresi serius, tetapi mereka sudah kembali tenang. Mereka percaya bahwa kekuatan ledakan pasti mampu menghancurkan Lin Suan. Lin Suan juga merasakan perubahan aura Clear Wind Arrow. Dia mendengus dingin dan cakar naga yang dibentuk oleh kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Seperti naga biru yang menyerang, kekuatan dahsyat dari telapak tangannya mengenai titik lemah anak panah tersebut. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkannya meledak. Di mata semua orang, panah biru terus membesar dan auranya menjadi semakin tajam. Sepertinya akan meledak. Namun, pada saat berikutnya, Lin Suan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Waktu seolah berhenti dan pemandangan membeku. Perubahan pada Clear Wind Arrow berhenti dan aura kekerasan juga berhenti. Itu dengan cepat menghilang seolah-olah tidak pernah terjadi. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, panah biru itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Apa? Dia benar-benar menghancurkan panah cian. Semua orang tercengang. Itu tidak meledak. Bagaimana mungkin, Wang Feng tercengang dan bahkan pikirannya terhenti. Dia tahu kekuatan Clear Wind Arrow, dan dia dengan jelas telah memberikan perintah sekarang. Dia juga dengan jelas merasakan perubahan pada panahnya, yang berarti perintahnya telah berlaku. Namun, panah biru itu tidak meledak. Ini berarti ledakan tersebut telah dihentikan secara paksa oleh pihak lain pada saat-saat terakhir. Namun, dia masih tidak percaya bahwa anak nakal di tahap tengah alam pendeteksi roh dapat menghentikan keterampilan pamungkasnya. Harus dikatakan bahwa serangan itu bahkan dapat melukai seorang kultifator alam pendeteksi roh puncak. Mungkinkah kekuatan bocah itu telah mencapai puncak alam pendeteksi roh? Tetapi bahkan jika dia telah mencapai puncak alam pendeteksi roh, mustahil baginya untuk menghancurkan keterampilan pamungkasnya dengan mudah. Itu adalah keterampilan pamungkas yang dia peroleh dari reruntuhan kuno, dan kekuatannya melampaui imajinasi. Tidak mungkin, metode apa yang kamu gunakan? Anda benar-benar menghancurkan keterampilan pamungkas kuno. Wang Feng menjadi gila. Dia baru saja mengatakan bahwa pihak lain tidak akan dapat memblokirnya, tetapi pihak lain dengan mudah menghancurkannya. Ini tamparan di wajahnya. Itu hanya tipuan kecil. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Lin Xuan berdiri di udara seperti dewa perang. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Huff, jadi bagaimana jika kamu bisa menghancurkannya? Paling-paling, kamu akan bisa menyelamatkan hidupmu. Ekspresi Wang Feng sangat ganas. Saya tidak percaya Anda dapat memblokir panah kedua atau ketiga saya. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan pihak lain untuk memecahkannya, Wang Feng percaya bahwa jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, pihak lain tidak akan mampu menahannya. Lagipula, tidak ada yang bisa memblokir kekuatan skill pamungkas kuno berkali-kali. Nak, kamu benar-benar membuatku marah. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Wang Feng sangat marah. Dia telah menggunakan keterampilan pamungkas, tetapi dia tidak dapat membunuh anak nakal di tahap tengah alam pendeteksi roh. Ini membuatnya kehilangan muka. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak menahan diri dan membunuh pihak lain dengan seluruh kekuatannya. Dengan itu, dia mengangkat tangan kirinya dan membentuk Clearwin Arrow lagi. Aura yang lebih ganas menyebar dan panahnya menjadi lebih kokoh. 586 Wang Feng sangat marah. Dia telah menggunakan keterampilan pamungkasnya, tetapi dia tidak bisa membunuh anak nakal di tahap pertengahan alam pendeteksi roh. Ini membuatnya kehilangan muka. Oleh karena itu, dia tidak lagi menahan diri dan memutuskan untuk membunuh Lin Feng dengan seluruh kekuatannya. Dengan itu, dia mengangkat tangan kirinya dan membentuk Clearwin Bow lagi. Aura yang lebih ganas menyebar dan bayangan busur menjadi lebih kokoh. Bersihkan busur angin. Ini adalah keterampilan pamungkas, tetapi sia-sia di tangan Anda. Suara menghina Lin Xuan datang dari langit dan dengan jelas menyebar ke segala arah. Semua orang terkejut sekali lagi. Kata-kata Lin Xuan sepertinya mengkonfirmasi kekuatan Clearwin Bow, tapi ada arti lain dalam nadanya. Itu adalah sebuah penghinaan. Dia benar-benar meremehkan Wang Feng. Semua orang kaget dan merasa ini tidak nyata. Siapakah Wang Feng? Dia adalah seorang kultifator alam pendeteksi roh tahap puncak dan seorang jenius dari keluarga Wang. Dia juga memiliki skill pamungkas kuno seperti Clearwin Bow, jadi kekuatan bertarungnya sangat kuat. Namun, kejeniusan seperti itu dipandang rendah oleh seseorang. Wajah Wang Feng menjadi semakin muram. Tidak ada yang berani meremehkannya sejak dia menjadi terkenal, tapi sekarang pencuri kecil ini berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Dia tidak tahan. Ah! Rambut hitamnya menari-nari ditiup angin saat dia mengeluarkan suara gemuruh. Dia dengan gila-gilaan mengedarkan kekuatan rohnya dan mendorong konsep angin hingga ekstrim. Clearwin Bow di tangannya menjadi lebih kokoh. Huff, jika kamu masih tidak percaya padaku, maka aku akan membiarkanmu melihat apa itu domain putra angin yang sebenarnya. Suara Lin Suan dingin. Saat berikutnya, ia pun mengangkat tangan kirinya dan mengedarkan konsep angin. Aura hijau dengan cepat beredar di tangannya dan perlahan mengembun. Bayangan hijau dengan cepat muncul dan perlahan menjadi padat. Segera, sebuah busur hijau muncul di tangannya. Aura yang dipancarkannya persis sama dengan Clearwin Bow di tangan Wang Feng. Apa? Lin Suan juga tahu Clearwin Bow. Semua orang tercengang dan tercengang. Wang Feng bahkan lebih terkejut lagi. Dia bahkan mulai meragukan dirinya sendiri. Lin Feng benar-benar tahu keahlian utamanya. Bagaimana ini mungkin? Harus dikatakan bahwa keahlian utamanya adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan di reruntuhan kuno. Dia telah mempelajarinya selama bertahun-tahun dan tidak menyebarkannya kepada orang lain. Bahkan orang-orang di keluarganya tidak tahu cara menggunakannya. Namun, bocah nakal di depannya sebenarnya telah menggunakan skill pamungkasnya. Ini terlalu mengejutkan. Ilusi? Itu pasti ilusi. Bocah ini menggunakan ilusi untuk membingungkan pikiranku dan membuatku mengungkapkan kekurangannya sehingga dia bisa bergerak. Wang Feng menebak. Kemudian, dia berteriak dengan keras. Nak, jangan berpikir bahwa kamu dapat mengacaukan pikiranku hanya karena kamu menggunakan ilusi untuk menciptakan tampilan busur angin jernih. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa sebenarnya seni kuno yang hilang. Kamu, sebaliknya, hanyalah fasad. Setelah mendengar raungan marah Wang Feng, semua orang menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Kau membuatku takut setengah mati. Jadi itu hanya ilusi. Saya pikir dia juga telah mempelajari Clear Winbow. Itu benar, itu benar-benar alarm palsu. Clear Winbow adalah skill kuno yang hilang. Bagaimana orang lain bisa mengetahuinya? Semua orang menghela nafas lega dan bersiap untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ekspresi anggota klan Wang tidak terlalu bagus. Terlepas dari apakah itu Clear Winbow atau bukan, kekuatan yang ditunjukkan pihak lain telah membuat Wang Clan mereka terlihat buruk. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Lin Suan kali ini, reputasi Wang Clan mereka akan sangat menderita. Di area tempat duduk VIP, met. Ekspresi Blackwood berubah jelek. Huff. Omong kosong apa klan Wang. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan bocah dari alam roh tingkat menengah. Sampah apa? Jika itu terjadi di Blackwood Arena kita, seniman bela diri manapun akan mampu membunuh bajingan kecil ini. Gunung Blackwood mendengus dingin. Tingkat seniman bela diri Wang Clan telah mengecewakannya. Pada saat yang sama, niat membunuhnya terhadap Lin Suan menjadi lebih kuat. Semakin luar biasa kinerja Lin Suan, semakin dia ingin membunuhnya. Penggunaan Clear Winbow oleh Lin Suan telah mengejutkan semua orang. Namun, mereka semua berpikir bahwa Lin Suan hanya meniru penampilan Clear Winbow dan tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya. Wang Feng berpikiran sama. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan mengetahui keahlian utamanya. Namun, tindakan Lin Suan tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajahnya. Oleh karena itu, dia harus segera membunuh Lin Suan untuk membuktikan dirinya. Memegang busur angin jernih di tangannya, Wang Feng mendorong kekuatannya hingga ekstrim. Sebuah anak panah yang tampak seperti anak panah sungguhan dengan cepat terbentuk. Panah ini tiga kali lebih kuat dari panah sebelumnya. Panah hijau besar itu seperti banjir hijau yang melanda segala arah. Aura yang menakutkan membuat semua orang terkejut. Panah ini terlalu menakjubkan. Bahkan seorang seniman bela diri di batas alam pendeteksi roh tidak akan mampu menghadapinya secara langsung. Melihat anak panah yang dengan cepat terbang ke arahnya, ekspresi Lin Suan menjadi serius. Dia dengan erat menggenggam busur di tangannya dan menariknya kembali. Konsep anak angin berputar dengan ganas dan panah hijau muncul di tangannya. Lin Suan tidak tahu keterampilan pamungkas dari Clear Windbow, tapi dia memiliki roh pedang naga besar. Itu adalah teknik suci ofensif yang bisa meniru apapun. Oleh karena itu, dia bisa dengan mudah meniru penampilan Clear Windbow. Bahkan polanya pun persis sama. Lin Suan menemukan bahwa panah yang ditiru oleh pola tersebut mengandung kekuatan misterius. Seolah-olah hal itu ada secara alami. Oleh karena itu, ketika Lin Suan meniru busur angin jernih dengan roh pedang naga besar, kekuatannya tidak kalah dengan Wang Feng. Itu bahkan lebih kuat. Selain itu, dengan tambahan roh pedang naga besar, kekuatan serangan Lin Suan jauh melampaui Wang Feng. Oleh karena itu, ketika Lin Suan memadatkan panah hijau, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Mereka bisa merasakan bahwa panah yang dipadatkan oleh Lin Suan bahkan lebih kuat dari panah Wang Feng. Membandingkan keduanya, seolah-olah Clear Windbow milik Lin Suan adalah teknik kuno yang sebenarnya. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu kuat. Wang Feng melihat sosok di udara dan berteriak kaget. Itu terlalu mengejutkan. Busur angin jernih yang digunakan Lin Suan bahkan lebih kuat dari miliknya. Dia tidak bisa mempercayainya. Harus diketahui bahwa dia benar-benar memahami teknik kuno. Lawannya hanya meniru saja. Pencuri kecil, bahkan sampai sekarang kamu masih ingin menggunakan ilusi untuk menipuku. Sungguh menggelikan, Wang Feng mengatupkan giginya dan berkata. Ilusi, Lin Suan terkekeh. Kamu akan segera mengetahui apakah ini ilusi atau bukan. Mendengar kata-kata Lin Suan, ekspresi Wang Feng menjadi sangat jelek. Keringat dingin bahkan mengucur di keningnya. Aura ini terlalu kuat, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Jelas sekali bahwa ini bukanlah ilusi. Namun, dia tidak percaya pihak lain bisa melampauinya. Oleh karena itu, di alam bawah sadarnya, dia lebih suka percaya bahwa semua yang dilakukan Lin Suan adalah ilusi untuk menipunya. Jika dia tidak berpikir demikian, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Dia mungkin akan langsung menjadi gila. Mati untukku, Wang Feng melonggarkan cengkeramannya, busur di tangannya bersinar, dan berubah menjadi aurora saat terbang dengan cepat. Panah ini berisi seluruh kekuatan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia ingin membunuh bocah nakal di depannya ini. Hanya dengan begitu dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Huff, hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa konsep sebenarnya tentang angin. Suara Lin Suan dingin. Dia juga melancarkan serangan. Anak panah yang lebih besar jatuh dari langit seperti meteor hijau, dengan cepat jatuh ke tanah. Kedua kekuatan itu terlalu kuat. Sun Jian merobek kehampaan, dan arus deras yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah. Untungnya, ada barisan pertahanan di sekitar panggung. Jika tidak, semua orang di arena akan terluka oleh aurora hijau ini. Semua orang terkejut dan melihat dengan gugup ke panggung bela diri. Keduanya terlalu kuat. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa mereka lawan. Mereka bahkan tidak bisa menahan aurora itu. Peng! Dua kekuatan besar itu bertabrakan dan meledak dengan lampu hijau. Itu langsung menyelimuti seluruh panggung. Gelombang kekuatan yang dahsyat menghantam barisan pertahanan, menyebabkan ledakan keras. Tiba-tiba, seluruh panggung menjadi kacau balau. Ada aurora kekerasan di mana-mana. Pada akhirnya tertutup oleh lampu hijau. 587. Seluruh arena langsung tenggelam oleh aurora biru. Semua orang menunggu dengan gugup, ingin mengetahui hasil pertempuran tersebut. Khususnya, orang-orang di keluarga Wang sangat gugup hingga mereka berkeringat dingin. Mereka telah lama kehilangan ketenangan sebelumnya dan sekarang diliputi kepanikan. Kinerja Lin Suan terlalu kuat. Dia tidak hanya menggunakan keterampilan kuno seperti busur angin jernih, tetapi kekuatannya bahkan lebih kuat dari milik Wang Feng. Jadi mereka tidak percaya diri sama sekali. Mereka hanya bisa berdoa agar keberuntungan berpihak pada keluarga uang mereka. Nan Gong Seh dan Mutiara Hitam juga dipenuhi dengan antisipasi. Ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka sepenuhnya percaya pada kekuatan Lin Suan. Waktu berlalu dengan lambat. Saat ini, aliran udara hijau di arena sedang mengamuk dengan liar. Itu sangat kejam dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Wasit berjubah merah dengan murung menatap arena. Kemudian dia mengeluarkan disdan dengan cepat mengendalikan formasi pertahanan. Formasinya berubah, menciptakan kekuatan yang menghilangkan aura biru. Tiba-tiba, pemandangan di arena menjadi jelas. Semua orang gugup dan fokus pada arena. Mereka tahu hasilnya akan segera keluar. Namun saat melihat hasilnya, mereka masih tercengang. Di arena, Lin Suan memiliki ekspresi tenang. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung seperti dewa perang. Adapun Wang Feng, dia setengah berlutut di tanah. Tubuhnya terus gemetar, dan ada lubang berdarah di bahunya. Gua itu sangat menakutkan. Jika jaraknya sedikit lebih jauh, jantungnya akan terluka. Tidak hanya tubuh Wang Feng yang terluka, tetapi pikirannya juga hancur. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Saya jelas satu-satunya yang mengetahui seni hilang primordial yang sebenarnya. Bagaimana mungkin Anda bisa menggunakannya? Wang Feng meraung seperti orang gila. Dia tidak percaya bahwa bocah pendeteksi roh tingkat menengah bisa melukainya. Terlebih lagi, dia telah menggunakan skill kuno yang sama dengannya. Ini adalah ejekan yang terang-terangan, tapi dia tidak berdaya untuk melawan. Dia hanya bisa menanggungnya. Sekarang dia bahkan sedikit marah. Mengapa keluarganya mengirim dia keluar? Bukankah lebih baik mengirim kultifator pendeteksi roh puncak? Dia tidak hanya bisa menjaga reputasi keluarganya, tapi dia juga tidak perlu kehilangan muka. Dan sekarang, tidak lama kemudian dia menjadi bahan tertawaan kota pasir hisap. Ahahaha, aku akan membunuhmu. Wang Feng melolong seperti binatang yang terluka. Matanya merah saat dia menatap tajam ke arah Lin Suan, seolah dia ingin menembusnya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba meledak, membakar seluruh energi spiritualnya untuk melepaskan serangan terkuatnya. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lin Suan mendengus dingin dan menghilang dalam sekejap. Kemudian, dia muncul di samping Wang Feng dan menamparkan wajah Wang Feng, membuatnya terbang. Wang Feng menabrak pertahanan dan jatuh ke tanah. Wajahnya hampir busuk, dan giginya patah. Ketika hakim berjubah merah melihat ini, dia langsung berteriak dengan marah. Berhenti. Dia menatap Lin Suan, memancarkan aura dingin. Hakim berjubah merah adalah seorang ahli di puncak alam pendeteksi roh dan sangat kuat. Begitu auranya muncul, aura itu menyelimuti seluruh arena duel. Seolah-olah sebilah pisau tajam muncul di sekitarnya, siap jatuh kapan saja. Semua orang gemetar saat mereka menonton dengan gugup. Jika hakim jubah paket merah mengambil tindakan, Lin Suiwi mungkin akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Nan Gong Seh dan Mutiara Hitam juga gugup. Mereka memperhatikan dengan ama, siap mengungkapkan identitas mereka kapan saja untuk menyelamatkan Lin Suan. Namun, ketika Lin Suan merasakan tatapan dingin dan niat membunuh yang tajam dari hakim berjubah merah, dia hanya tersenyum acuh-ta'acuh. Di atas panggung, hidup dan mati terserah takdir. Aku hanya membela diri. Apa? Kamu lupa aturan arena duel dan ingin menyerangku? Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Suaranya sangat jernih dan menyebar ke segala arah. Huff! Tatapan hakim berjubah merah itu suram saat dia menatap Lin Suan. Dia ingin menyerang beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia menahan diri. Dia benar-benar ingin menamparkan Lin Suan sampai mati, tetapi aturan tempat duel mencegahnya melakukan hal itu. Jika dia benar-benar membunuh Lin Suan, maka arena duel keluarga Wang tidak akan terbuka lagi. Karena tidak ada seniman bela diri yang berani datang ke sini di masa depan. Tidak ada seorang pun yang akan datang ke tempat duel yang membunuh seorang kontestan. Dengan mendengus dingin, hakim berjubah merah menarik auranya, tapi tatapan dinginnya masih tertuju pada Lin Suan. Di matanya, Lin Suan sudah mati. Tidak peduli apa hasilnya, dia harus menyingkirkan momok di depannya ini. Merasakan niat membunuh hakim berjubah merah, Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Seorang ahli rilem pendeteksi roh puncak sangat kuat, tetapi dia telah membunuh lebih dari satu dari mereka. Jika keluarga Wang berani membunuhnya, dia tidak akan keberatan membunuh mereka. Apalagi, tindakan hakim berjubah merah itu semakin menguatkan keyakinannya. Dia harus menghancurkan tempat duel keluarga Wang. Seseorang datang, bawa Wang Feng pergi untuk berobat. Hakim berjubah merah berkata dengan suara yang dalam. Segera, empat murid keluarga Wang dengan cepat naik ke panggung dan membawa Wang Feng pergi. Baru pada saat itulah semua orang pulih dari keterkejutan mereka. Teriakan keterkejutan terdengar di mana-mana. Lin Suan sebenarnya telah memperoleh tujuh kemenangan berturut-turut. Lawannya kali ini sangat kuat, tapi dia masih belum bisa menandingi Lin Suan. Astaga, Lin Suan ini terlalu menakutkan. Dia bahkan mengalahkan Wang Feng. Berengsek, apakah Lin Suan ini mengetahui teknik kuno? Mengapa saya merasa Clear Win Bo miliknya jauh lebih kuat daripada milik Wang Feng? Tinggal tiga pertandingan lagi sebelum dia bisa meraih sepuluh kemenangan berturut-turut. Saya ingin tahu apakah dia bisa sukses. Ini akan sangat sulit. Keluarga Wang tidak akan membiarkan dia memperoleh sepuluh kemenangan berturut-turut. Ya, meskipun Wang Feng kuat, dia bukanlah jenius terbaik di keluarga Wang. Masih ada dua atau tiga jenius tak tertandingi di atasnya. Orang-orang itu mungkin akan menyerangnya dengan kejam. Selain itu, keluarga Wang memiliki seniman bela diri yang berada pada batas alam pendeteksi roh. Mustahil bagi mereka meraih sepuluh kemenangan berturut-turut. Namun, tujuh kemenangan berturut-turut sudah sangat menakutkan. Hadiahnya sangat besar. Bahkan ahli rilem pendeteksi roh puncak pun akan iri. Semua orang mendiskusikan dan menganalisis pertandingan mendatang. Nan Gong Seh dan Black Pearl sangat gembira, terutama Black Pearl. Dia sangat senang karena dia menari. Kali ini, batu rohnya meningkat beberapa kali lipat. Dia terlalu bahagia. Nan Gong Seh menarik napas dalam-dalam. Matanya berkedip. Bahkan jika dia tidak bisa merekrut seorang jenius seperti Lin Suan ke dalam keluarganya, dia harus menjalin hubungan baik dengannya. Dia memutuskan bahwa jika Lin Suan dalam bahaya, dia akan segera mengungkapkan identitasnya sebagai anggota Nan Gong Seh dan melindunginya. Dia tahu bahwa keluarga Wang tidak akan menyerah begitu saja. Di kursi VIP, wajah Blackwood Mountain pucat pasi. Dia menghancurkan cangkir anggur yang indah dan anggur roh langsung menguap. Bocah ini harus disingkirkan. Blackwood Mountain memutuskan untuk segera menghubungi para ahli di keluarganya untuk secara diam-diam melenyapkan Lin Suan. Jika Blackwood Mountain miliknya tidak bisa mendapatkan kejeniusan seperti itu, dia pasti tidak bisa membiarkan kekuatan lain mendapatkannya. Anggota keluarga Wang seperti Sri Galaganas. Mereka menatap tajam ke arah Lin Suan. Mereka berharap bisa membunuhnya. Namun, kemarahan mereka dengan cepat berubah menjadi keterkejutan, dan pada akhirnya menjadi ketakutan. 588 Tidak lama kemudian, Lin Suan mengalahkan dua orang jenius lagi dari keluarga Wang dan memperoleh sembilan kemenangan berturut-turut. Sembilan kemenangan berturut-turut. Sudah berapa lama sejak rekor seperti itu muncul. Dan sekarang, hal itu terjadi pada seorang pemuda di tahap tengah alam pendeteksi roh. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Wajah anggota keluarga Wang sangat jelek. Setelah Wang Feng, mereka mengirimkan dua ahli muda dari keluarga mereka. Keduanya sangat kuat dan bahkan lebih kuat dari Wang Feng. Namun meski begitu, mereka masih kalah dari Lin Suan. Lin Suan seperti jurang maut. Tidak peduli seberapa kuat para ahli muda itu, dia masih bisa menang dan tampil dengan sangat tenang. Anggota keluarga Wang ketakutan karena mereka menemukan bahwa semakin kuat lawannya, semakin kuat Lin Suan jadinya. Seolah-olah tidak ada batas atas. Ini terlalu menakutkan. Kecuali kekuatan pihak lain sangat dalam, mustahil bagi mereka untuk melakukan ini. Tapi dua seniman bela diri yang mereka kirimkan sangat dekat dengan batas alam pendeteksi roh. Meski begitu, mereka masih kalah dari Lin Suan. Ini hanya bisa berarti satu hal, kekuatan Lin Suan setara dengan seorang seniman bela diri di batas alam pendeteksi roh. Memahami hal ini, semua orang terkejut. Kultifasi Lin Suan hanya berada di tahap tengah dari alam pendeteksi roh, tetapi kekuatannya berada pada batas alam pendeteksi roh. Kesenjangan ini terlalu besar. Sangat sedikit orang yang memiliki kekuatan tempur seperti ini. Pada saat ini, cara semua orang memandang Lin Suan berubah. Itu adalah semacam rasa hormat. Batas dari alam pendeteksi roh mewakili kekuatan ekstrim dari alam pendeteksi roh. Seniman bela diri yang normal tidak dapat mencapainya. Dan hal yang paling menakutkan tentang Lin Suan adalah kekuatannya tidak hanya mencapai batas alam pendeteksi roh, tetapi dia juga masih sangat muda. Bakat semacam ini terlalu mengejutkan dan mungkin melampaui sebagian besar seniman bela diri. Bahkan para jenius terbaik di wilayah pasir mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Lin Suan. Sekarang, Lin Suan menantikan untuk melihat pertempuran seperti apa yang akan dilakukan Lin Suan jika dia bertemu dengan seorang seniman bela diri di batas alam pendeteksi roh. Memikirkan hal ini, mereka tidak sabar menunggu. Namun, anggota keluarga Wang tidak berpikir demikian. Kita harus tahu bahwa mereka telah mengirimkan semua orang jenius di keluarga mereka, namun mereka masih tidak mampu menghentikan rentetan kemenangan Lin Suan. Mereka juga menemukan bahwa kekuatan Lin Suan setara dengan seorang seniman bela diri di batas alam pendeteksi roh. Ini adalah kabar buruk bagi mereka. Harus diketahui bahwa orang terkuat di koloseum adalah seniman bela diri rilem pendeteksi roh puncak. Seniman bela diri ini sangat gagah berani. Dia selalu mengawasi arena pertempuran keluarga Wang, memastikan bahwa arena pertempuran keluarga Wang dapat berkembang dengan lancar dan tidak ditantang oleh orang lain. Biasanya, seniman bela diri rilem pendeteksi roh ekstrim jarang bergerak. Banyak orang bahkan tidak tahu siapa dia. Mengingat situasi saat ini, klan Wang tidak punya pilihan selain mengirimnya keluar. Para tetua keluarga Wang sedang mendiskusikan tindakan pencegahan di ruang rahasia di lantai dua. Kemudian, mereka membuat rencana yang lebih baik, yaitu bernegosiasi dengan Lin Suan dan memintanya menyerahkan 10 kemenangan berturut-turutnya. Kemudian, mereka akan mengirim seseorang untuk membunuh Lin Suan secara diam-diam. Dengan cara ini, seniman bela diri alam pendeteksi roh ekstrim tidak perlu bergerak. Selain itu, mereka akan dapat merebut kembali hadiah yang telah hilang dan menyingkirkan lawan potensial seperti Lin Suan. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Selain itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, mereka tidak akan membiarkan seniman bela diri alam pendeteksi roh ekstrim bergerak. Ini karena alam pendeteksi roh ekstrim mewakili kekuatan pertempuran terkuat di Kolosseum. Itu terkait dengan wajah dan reputasi mereka. Orang-orang ini tidak boleh kalah. Dulu, mereka tidak khawatir sama sekali. Namun, Lin Suan terlalu aneh sekarang. Mereka harus berhati-hati. Jika mereka gagal total, keluarga Wang akan menderita kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk bernegosiasi dengan Lin Suan. Segera, orang-orang ini mengambil tindakan. Penatua berjubah hitam mulai mengirimkan suaranya ke Lin Suan. Teman muda, Anda telah memenangkan sembilan pertempuran berturut-turut. Mengapa kamu tidak berhenti sekarang? Jangan khawatir, kami akan memberi Anda hadiah atas sembilan kemenangan berturut-turut dan batu roh yang Anda pertaruhkan. Selain itu, kami juga akan memberikan Anda hadiah besar sebagai kompensasinya. Sebenarnya kita tidak perlu bertengkar sama sekali. Bukankah lebih baik berteman dan saling menguntungkan? Kata sesepuh berjubah hitam. Dengan sembilan kemenangan berturut-turut, Anda sudah terkenal. Agaknya, tidak akan lama lagi seluruh kota pasir hisap mengetahui nama Anda. Bukankah ini masalah ketenaran dan kekayaan yang sangat cepat? Penatua berjubah hitam dengan cepat mengusulkan harga yang menarik. Namun, Lin Suan hanya mencibir. Jika ada seniman bela diri lain yang menghadapi hadiah menarik seperti itu, mungkin mereka akan setuju. Namun, Lin Suan berbeda. Dia tidak menantang keluarga Wang demi ketenaran dan sumber daya. Sebelumnya, para murid keluarga Wang telah melakukan segala kemungkinan untuk menjebaknya. Tentu saja dia ingin melampiaskan amarahnya. Oleh karena itu, tujuannya adalah menghancurkan kolosseum keluarga Wang. Oleh karena itu, berapapun harga yang ditawarkan pihak lain, dia tidak akan setuju. Persyaratannya sangat menarik, tetapi saya tidak setuju. Saya pikir tidak ada yang lebih baik daripada sepuluh kemenangan berturut-turut untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Lin Suan langsung menolak. Mendengar penolakan Lin Suan, wajah tetua berjubah hitam itu segera menjadi gelap. Nak, jangan terlalu sombong. Keluarga Wang kami memiliki seniman bela diri rilem pendeteksi roh ekstrim. Anda tidak bisa memenangkan sepuluh pertempuran berturut-turut. Pada saat itu, Anda bahkan tidak akan mendapatkan satu pun batu roh. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, setujui permintaan saya. Jika tidak, akhir hidupmu akan sangat menyedihkan. Kata-kata tetua berjubah hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tidak perlu mengancamku, Lin Suan mencibir. Jika Anda yakin, lakukan saja. Mengapa bernegosiasi dengan saya di sini? Karena Anda ingin bernegosiasi, itu berarti Anda tidak percaya diri. Seorang seniman bela diri yang bahkan tidak memiliki kepercayaan diri tidak layak menjadi lawan saya. Suara Lin Suan dingin dan bahkan memiliki sedikit ejekan. Bukan karena dia sombong, tapi kekuatannya memang melampaui seniman bela diri alam pendeteksi roh ekstrim. Oleh karena itu, dia tidak menaruh perhatian pada keluarga Wang. Nak, kamu mendekati kematian. Tunggu saja, kamu akan mati dengan mengenaskan. Tetua berjubah hitam itu mendengus. Karena negosiasi telah gagal, maka tidak perlu lagi menahan diri. Dia akan memberi tahu seniman bela diri rilem pendeteksi roh ekstrim untuk segera membunuh pihak lain. Segera, seorang pemuda berjalan ke atas panggung. Pemuda ini tampak biasa saja, tetapi ekspresinya agak dingin. Terutama matanya yang seperti pedang tajam yang bisa menembus manusia. Terlebih lagi, ada aura yang sangat kejam di tubuhnya yang sepertinya mampu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Saat aura ini muncul, orang-orang di sekitarnya langsung tegang dan tidak bisa bernafas. Ini adalah aura seniman bela diri alam pendeteksi roh ekstrim. Itu bisa menghancurkan seniman bela diri rilem pendeteksi roh ekstrim manapun. Ini adalah kekuatan seniman bela diri alam pendeteksi roh ekstrim. Hanya seuntai auranya saja yang bisa menekan lawannya. Mengerikan sekali, sehelai auranya saja bisa langsung membunuh lawannya. Bagaimana mereka bisa bertarung? Semua orang ketakutan. Seniman bela diri rilem pendeteksi roh ekstrim terlalu menakutkan. Mereka tidak berani menjadikannya musuh. Mungkin hanya Lin Suan yang berani menantang seniman bela diri rilem pendeteksi roh ekstrim. Tidak ada orang lain yang punya nyali. Pemuda muram itu memandang Lin Suan dengan ekspresi jijik. Anda adalah seniman bela diri dengan sembilan kemenangan berturut-turut. Saya mendengar bahwa Anda dapat bertarung di atas level Anda, dan kekuatan Anda sebanding dengan seniman bela diri alam pendeteksi roh ekstrim. Huh. Saya akan memberi tahu Anda perbedaan antara Anda dan seniman bela diri rilem pendeteksi roh ekstrim sejati. 589 Kata-kata pemuda muram itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah bertanggung jawab atas arena keluarga uang selama bertahun-tahun dan selalu hidup dalam damai. Dia tidak menyangka ada orang yang begitu ceroboh hingga menantangnya hari ini. Hal itu bahkan membuatnya khawatir pada akhirnya. Dia awalnya berpikir itu akan menjadi ahli jenius lain di puncak alam pendeteksi roh, tapi dia tidak mengira itu adalah bocah rilem pendeteksi roh tahap pertengahan. Pemuda muram telah menerima perintah dari tetua keluarga uang untuk tidak menahan diri dan membunuh lawannya. Oleh karena itu, dia memandang Lin Suan seolah-olah sedang melihat orang mati. Nak, kamu seharusnya bangga dengan sembilan kemenangan berturut-turutmu, tapi penting untuk mengetahui batasanmu sendiri. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan dan menginginkan sepuluh kemenangan berturut-turut, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Pemuda muram, Huo Xiao, menatap Lin Suan dengan ekspresi muram. Kemudian sosoknya berkedip dan dia dengan cepat keluar seperti bayangan. Dengan satu langkah, dia seperti sambaran petir dan langsung tiba di depan Lin Suan. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan lengannya seperti pisau. Itu berkedip dengan cahaya yang tajam saat dengan cepat menebasnya. Cahaya pedang yang cemerlang menyala, seperti cahaya bulan yang dingin menyelimuti Lin Suan. Meskipun Huo Xiao meremehkan Lin Suan, dia tidak menahan sama sekali ketika dia benar-benar menyerang. Bagaimanapun, lawannya adalah seorang seniman bela diri yang telah memperoleh sembilan kemenangan berturut-turut. Selain itu, dia telah diperingatkan oleh tetua keluarga Wang untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk menahan diri sejak awal. Telapak tangannya jatuh seperti pedang tajam, dengan cepat terpotong. Jika pedang ini terkena, mungkin akan terbelah dua. Langkah kaki Lin Suan ringan, dan dia bergerak mengikuti angin seperti pohon wilau tertiup angin. Sosoknya seperti hantu yang ekstrim. Dengan konsep angin, kecepatan Lin Suan meningkat satu tingkat. Oleh karena itu, dia dengan mudah menghindari pedang tangan Huo Xiao. Huo Xiao tidak menunjukkan emosi apapun setelah serangannya meleset. Dia bergerak seperti bayangan dan dengan cepat mengejar Lin Suan. Kemudian kelima jarinya membentuk cakar, mengembun menjadi cakar binatang iblis raksasa yang dengan cepat meraih Lin Suan. Huo Xiao memang layak menjadi ahli di puncak alam pendeteksi roh. Mentalitas, gerakan, dan pengalamannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wang Feng dan yang lainnya. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat menakjubkan. Dia mampu memahami titik lemah Lin Suan dan bahkan memprediksi jalur serangan Lin Suan. Setelah pertandingan sebelumnya, dia tahu bahwa Lin Suan berspesialisasi dalam konsep angin, yang merupakan keunggulannya dalam kecepatan. Oleh karena itu, dia dengan cepat mendekati Lin Suan dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Selama dia bisa tetap dekat dengan Lin Suan, dia akan mampu menahan keunggulan kecepatannya dan memenangkan setengah pertempuran. Separuh lainnya mengharuskan dia menggunakan pengalaman dan kekuatannya untuk menemukan peluang dalam pertempuran. Jika Lin Suan adalah seorang seniman bela diri biasa, maka strategi Huo Xiao sangat tepat, dan bahkan kemungkinan suksesnya tinggi. Namun, Lin Suan tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Bahkan perkiraan Wang Klan tentang kekuatan Lin Suan salah. Lin Suan bisa menggunakan konsep angin, tapi itu bukan satu-satunya konsepnya. Selain itu, dia juga memiliki konsep guntur dan roh pedang naga besar. Tentu saja, Lin Suan tidak berencana menggunakan kekuatan penuhnya. Itu karena itu sangat bodoh. Selain itu, dia suka menyimpan beberapa kartu truf dan menggunakannya pada saat kritis. Mungkin mereka bisa membalikkan keadaan. Namun, ketika dia melihat Huo Xiao dengan tidak sabar berlari untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengannya, dia masih tersenyum. Sambil tersenyum, sosok Lin Suan tiba-tiba berhenti dan berdiri di udara. Kemudian, tubuhnya melonjak karena petir. Di tangan kanannya, busur petir emas melonjak, dipenuhi aura kekerasan. Saat dia melayangkan pukulan, langit dipenuhi cahaya kemasan. Tinju emas dengan cepat membesar dan melesat ke depan. Ledakan. Rasanya seperti dua gunung bertabrakan. Suara mengerikan bergema ke segala arah. Kekuatan kekerasan meledak, dan gelombang energi menyebar ke segala arah seperti gelombang. Cahaya menyilaukan muncul, begitu terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Kerumunan di sekitarnya terkejut. Keduanya terlalu menakutkan. Gelombang kejut dari tabrakan itu mengejutkan mereka. Tidak sulit membayangkan berapa banyak energi yang harus ditanggung oleh mereka berdua. Ini adalah sesuatu yang tidak berani mereka bayangkan. Lin Suan ini terlalu kuat. Dia benar-benar bisa bertarung melawan seniman bela diri rilem pendeteksi roh. Apakah dia masih manusia? Jenius? Dia benar-benar jenius. Serangan tadi terlalu menakutkan. Lin Suan sebenarnya bisa mengendalikan kekuatan dua elemen. Itu terlalu sulit dipercaya. Kerumunan berdiskusi dan berseru dalam hati mereka. Di atas panggung, Lin Suan dan Huo Xiao bertabrakan, dan kemudian keduanya berpisah seperti kilat. Huo Xiao terkejut. Dia tidak menahan serangan itu, tapi Lin Suan mampu memblokirnya. Hal ini sangat mengejutkannya. Lalu dia meraung panjang. Rambut hitamnya berkibar saat dia dengan cepat menyerang Lin Suan. Lin Suan juga mendengus dingin dan segera menemuinya. Keduanya saling bertukar pukulan sekali lagi. Sosok mereka seperti kilat saat mereka saling terkait satu sama lain. Semua orang terpesona dengan pemandangan itu. Mereka tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Mereka hanya bisa melihat gelombang energi mengerikan demi gelombang menyebar ke segala arah, diikuti dengan suara yang menggemparkan bumi. Di bawah, ekspresi anggota keluarga Wang dan Wang sangat jelek saat melihat mereka berdua terjerat. Lin Suan sebenarnya mampu melawan seniman bela diri rilem pendeteksi roh. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Harus diketahui bahwa Huo Xiao adalah orang terkuat di grid marsial arena mereka. Jika dia tidak bisa menjatuhkan Lin Suan, maka tidak ada orang lain yang bisa. Kecuali jika seniman bela diri dari generasi tua yang bergerak. Namun, jika generasi tua benar-benar mengambil tindakan, maka keluarga Wang akan menjadi bahan tertawaan kota pasir hisap dalam waktu setengah hari. Ini karena ini adalah pertarungan antar generasi muda. Jika generasi tua mengambil tindakan, mereka pasti akan diejek. Keluarga Wang mereka tidak mampu kehilangan muka ini. Oleh karena itu, para tetua dari generasi yang lebih tua tidak dapat mengambil tindakan. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada pakar muda nomor satu keluarga Wang, Huo Xiao. Meski keduanya tampak berimbang, kekuatan dan pengalaman Huo Xiao jauh melampaui lawannya. Seiring berjalannya waktu, dia pasti mampu menekan lawannya. Kata tetua berjubah hitam dengan suara yang dalam. Benar, Huo Xiao masih belum menggunakan jurus pamungkasnya. Sepertinya dia masih percaya diri. Anggota keluarga Wang berdoa. Di lapangan, Huo Xiao menyerang dengan liar. Setiap serangan seperti pedang cemerlang yang menebas ke segala arah. Namun, Lin Xuan menangkap semua serangan ganas ini dan membalasnya dengan kekuatan yang lebih ganas. Tubuh Lin Xuan mengeluarkan cahaya terang. Busur petir biru menari seperti naga emas, mengaum ke segala arah. Setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Seluruh kekosongan tidak dapat menahannya. Apalagi ini hanya sebagian dari kekuatannya. Lin Xuan tidak menggunakan seni pedang apapun, dia juga tidak menggunakan niat pedang apapun. Dia hanya menggunakan konsep angin dan kekuatan petir untuk bertarung. Dia mengendalikan dirinya sendiri, meningkatkan pengalaman bertarungnya dan mengendalikan kekuatannya. Di sisi berlawanan, Huo Xiao tidak tahu bahwa Lin Xuan menekan kekuatannya. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan sejauh ini telah mengejutkannya. Dia tidak berniat menahan diri lagi. Dia harus segera menghabisi lawannya. Energi roh kekerasan di tubuhnya meletus sekali lagi. Tinju sepuluh ribu binatang. Huo Xiao meraung ke langit dan mengirimkan pukulan. Lapisan garis merah darah muncul di tinjunya. Aura yang ganas melonjak, seolah-olah seekor binatang buas yang tiada taranya telah terbangun. Saat tinjunya menari, seekor beruang iblis ganas dengan cepat terbentuk di kehampaan. Sosoknya yang besar menutupi langit. Hantu beruang iblis berwarna merah darah menghantam tanah dengan kedua tangannya dan dengan cepat meledak ke segala arah. Tiba-tiba, sebagian langit runtuh. Lima ratus sembilan puluh. Tinju sepuluh ribu binatang. Keahlian pamungkas Huo Xiao sangat kuat. Ini dapat dianggap sebagai keterampilan setengah bumi. Aku tidak menyangka dia akan menggunakan tinju sepuluh ribu binatang di sini. Sepertinya dia ingin mengakhiri ini secepatnya. Aku ingin tahu bagaimana Lin Xuan akan menerimanya. Kita harus tahu bahwa selama itu terkait dengan seni bela diri tingkat bumi, kekuatannya sangat mengerikan. Jika Lin Xuan tidak memiliki keterampilan yang sesuai, dia akan berada dalam bahaya. Penggunaan tinju sepuluh ribu binatang oleh Huo Xiao membuat penonton berseru. Mau bagaimana lagi, tinju sepuluh ribu binatang adalah keterampilan peringkat setengah bumi, yang sangat langka. Sebagian besar seniman bela diri yang hadir menggunakan keterampilan peringkat roh. Sangat sedikit dari mereka yang memiliki akses ke keterampilan setengah bumi, itulah sebabnya mereka sangat terkejut. Ketika keluarga Wang melihat adegan ini, mereka santai dan tertawa. Huo Xiao menggunakan tinju sepuluh ribu binatang. Sepertinya pertandingan akan segera berakhir. Iya, Huo Xiao telah melatih tinju sepuluh ribu binatang hingga lima transformasi. Lin Xuan bukan tandingannya, sekelompok tetua keluarga Wang mencibir. Di langit, beruang iblis raksasa meraung dan menyerang Lin Xuan dengan aura yang dapat menghancurkan gunung dan sungai. Pada saat yang sama, ada aura mengerikan yang pekat di tubuhnya seolah-olah itu adalah binatang iblis sungguhan. Kekuatan semacam itu dapat dengan mudah menghancurkan seniman bela diri rilem pendeteksi roh puncak. Bahkan ahli bela diri tingkat puncak pendeteksi roh tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Melihat beruang iblis itu, Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia mengeluarkan raungan rendah dan kilat emas melonjak ke sekujur tubuhnya, membentuk binatang petir emas di tinjunya. Binatang petir emas dengan cepat tumbuh dan memenuhi langit. Petir emas melintas di sekujur tubuhnya dan dengan cepat membentuk pola kilat. Seolah-olah itu terbuat dari emas. Itu sungguh luar biasa heroik. Kedua makhluk roh itu bertabrakan di udara dan saling mencabik. Gelombang energi yang menakutkan demi gelombang menyebabkan langit runtuh. Apa? Dia menangkapnya. Lin Xuan itu benar-benar menangkap tinju sepuluh ribu binatang. Semua orang terkejut. Tetua keluarga Wang juga terkejut. Tidak mungkin, tinju sepuluh ribu binatang adalah keterampilan tingkat setengah bumi. Ini sangat kuat. Bagaimana bajingan kecil itu bisa menangkapnya? Apakah dia juga memiliki skill Halford Rang? Wajah sekelompok orang menjadi gelap. Melihat tinju sepuluh ribu binatang miliknya diblokir, ekspresi Huo Xiao menjadi dingin. Dia mendengus dan meninju lagi. Kali ini, bayangan kepalan tangan berkedip-kedip dan membentuk kala jengking beracun yang sangat besar. Seluruhnya berwarna hitam dan gas hitam berputar-putar di sekitarnya, membuatnya terlihat sangat jahat. Begitu kala jengking muncul, ia menerkam binatang petir emas itu. Dua penjepit beracun dan ekor beracun dengan cepat menusuk binatang petir emas itu. Ekornya, khususnya, sangat beracun. Itu dengan cepat menyebarkan binatang petir emas itu. Hahaha, melihat adegan ini, Huo Xiao tertawa puas. Nah, tinju sepuluh ribu binatangku memiliki lima variasi. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Hari ini, aku akan menyiksamu sampai mati dan memberitahumu bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh kamu macam-macam. Melihat Golden Thunder Beast hancur, ekspresi Lin Suan tetap tenang. Itu hanyalah serangan biasa darinya. Selain itu, dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan tinju sepuluh ribu binatang. Meskipun di mata orang luar, tinju sepuluh ribu binatang sangat kuat, Lin Suan meremehkannya. Apa itu skill Halver Trang? Dia telah memahami keterampilan tingkat bumi yang sebenarnya. Apalagi lima variasi lawan masih lemah di matanya. Dia memiliki roh pedang naga agung dan dapat mengembangkan ribuan variasi sesuka hati. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Selain itu, Lin Suan telah kehilangan minat pada pertandingan ini. Huo Xiao tidak bisa membangkitkan semangat juang di dalam hatinya. Tinju sepuluh ribu binatang, apakah ini kartu trufmu? Kalau begitu mari kita akhiri pertandingan ini. Suara Lin Suan tenang seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Akhir, hanya dengan kamu. Huo Xiao mendengus. Ada sedikit kemarahan dalam suaranya. Dia telah menggunakan skill Halver Trang dan menghancurkan serangan lawan. Dapat dikatakan bahwa dia lebih unggul. Namun, ekspresi lawannya tetap sama seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada gejolak emosinya. Ini membuatnya merasa seperti baru saja meninju kapas. Dia sangat tidak bahagia. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia telah mengalahkan serangan lawan. Lin Suan seharusnya panik. Inilah yang dia inginkan. Tapi sekarang, Lin Suan tidak memiliki ekspresi sama sekali. Dia bahkan tidak menganggapnya serius. Ini benar-benar berbeda dari dugaannya. Hal ini membuat Huo Xiao merasakan kekalahan yang mendalam. Sok, kamu pasti Sok. Aku akan menghajarmu sampai jatuh nanti. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bertindak nanti. Huo Xiao mendengus dalam hatinya. Dia yakin Lin Suan berpura-pura tenang. Faktanya, dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Apakah ini berakhir atau tidak? Aku yang memutuskan. Apakah menurutmu kamu masih punya hak untuk memutuskan? Huo Xiao mencibir. Kemudian, dia dengan cepat meninju dan memadatkan binatang buas lainnya. Tiga binatang menakutkan mengelilinginya, membentuk aura yang menakutkan. Seolah-olah Raja Iblis telah keluar. Nak, aku lelah bermain. Pergilah ke neraka. Huo Xiao mencibir. Tiga binatang di belakangnya semua menerkam Lin Suan. Lin Suan mengangkat tangan kirinya. Dia menggunakan konsep angin dan dengan cepat memadatkan clear window. Tangan kanannya menggunakan konsep guntur. Petir emas menari dan terjalin membentuk panah emas. Kemudian, dia memasang panah emas pada busur angin jernih dan mengarahkannya ke Huo Xiao. Pada saat itu, niat membunuh yang mengejutkan datang dari panah emas. Kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Aura kuat yang terpancar dari tubuhnya membuat semua orang yang hadir tercengang. Astaga, Lin Suan menggunakan teknik kuno lagi. Aura guntur yang sangat dahsyat. Mungkinkah dia telah memahami konsep lain selain konsep angin? Para tetua keluarga Wang juga terkejut. Mereka sudah bisa merasakan bahwa ada dua konsep kuat seputar Lin Suan. Pencuri kecil Sialan, bagaimana dia bisa memahami dua konsep sekaligus? Apakah dia benar-benar seorang jenius yang tiada tarannya? Tidak bagus, aku khawatir Huo Xiao dalam bahaya. Di atas panggung, sejak busur angin jernih dan panah emas muncul, seluruh tubuh Huo Xiao menjadi tegang. Dia merasa seperti sedang ditatap oleh dewa kematian. Itu adalah semacam getaran yang datang dari jiwanya. Terutama ketika Lin Suan mengarahkan busur padanya, perasaan itu menjadi lebih kuat. Seolah-olah jiwanya akan tersebar di saat berikutnya. Ini tidak mungkin. Huo Xiao merasa ngeri. Bocah pendeteksi roh sebenarnya mampu memberinya perasaan mati. Ini luar biasa. Harus diketahui bahwa dia telah menggunakan tinju panjang umur untuk menekan lawannya. Namun sesaat kemudian, situasinya berbalik. Konsep angin dan guntur, Sial, dia sebenarnya punya dua konsep. Saat ini, ekspresi Huo Xiao sangat jelek. Ini karena dia bisa merasakan ada dua konsep kuat di tubuh Lin Suan. Setiap konsep memiliki kekuatan tersendiri, dan sekarang setelah digabungkan, konsep tersebut menjadi lebih kuat. Apakah aku akan kalah? Rasa tidak berdaya muncul di hatinya. Panah emas itu terlalu kuat, menekannya hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Tapi dia tidak mau. Dia adalah seorang seniman bela diri alam pendeteksi roh yang ekstrim dan penguasa arena bela diri besar keluarga Wang. Jika dia mengaku kalah seperti ini, maka dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Pada saat itu, tidak akan ada tempat baginya di seluruh kota pasir hisap. Terima kasih telah menonton!